Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku narasumber yang mewakili Bapak Asok Kapolri. Mohon maaf sebelumnya, karena ada kegiatan yang bersamaan, Bapak Asok Kapolri tidak bisa menghadiri acara webinar ini. Sehingga diwakilkan kepada saya untuk memberikan materi yaitu tentang pengamanan logistik dan penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan. Yang saya hormati, Ketua KPU, atau yang mewakili, dan seluruh peserta webinar, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat limpahan rahmat dan karunianya, siang ini kita dapat melaksanakan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam hal ini, saya selaku yang mewakili Bapak Asok Kapolri akan memberikan materi dengan judul pengamanan logistik dan penegakan pelanggaran protokol kesehatan. Lanjut. Lanjut, Bu, silakan. Seperti kita ketahui bahwa agenda nasional yang sedang kita laksanakan, yaitu ada dua. Yang pertama, yaitu tentang pilkada serentak 2020 dan penanganan COVID-19. Tentunya agenda ini memerlukan kerjasama di antara instansi terkait atau stakeholder, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengamanan tahap distribusi logistik pilkada. Seperti kita ketahui, sesuai dengan judul yang diberikan bahwa sekarang Polri dalam hal ini pelaksana di tingkat Polda, sedang melaksanakan pengamanan tahap distribusi logistik pilkada. Dimana sesuai dengan pentahapan, yaitu produksi dan distribusi logistik mulai tanggal 24 September sampai dengan 8 Desember. Sesuai dengan perawatan yang sudah kita inventarisir, yang pertama yaitu dari mulai percetakan dan distribusi logistik yang terlambat, kita ketahui kadang-kadang di beberapa wilayah, karena faktor cuaca, faktor medan juga, dan hambatan lainnya terkadang distribusi logistik ini mengalami keterlambatan. Begitu juga kerawanan lain yaitu logistik dicuri, dipasukan, atau dibakar. Kemudian ada korupsi pengadaan dan pencurian serta pengusahaan logistik pilkada. Dan yang terakhir tentunya yang menjadi atensi kita semua yaitu terjadinya penyebaran COVID-19. Dalam hal ini, Polri sudah melakukan cara bertindak yang tentunya diharapkan kerawanan-kerawanan yang timbul ini kita bisa minimalisir dan kita melaksanakan pengamanan mulai dari melaksanakan deteksi dini untuk pengantisipasi kerawanan, kemudian kita juga melaksanakan patroli wilayah rawan aksi kejahatan, kemudian yang tidak kalah penting yaitu pengawalan pengamanan logistik dari percetakan ke KPU hingga ke TPS. Kemudian menindak tegas pelaku kerjahatan dan tindak pelanggar protokol kesehatan. Dengan catatan tentunya anggota Polri yang melaksanakan pengamanan memakai seragam yang sudah sesuai dengan SOP dan tetap mematuhi standar protokol kesehatan yaitu dengan penggunaan APD. Dan yang tidak kalah penting, kita melaksanakan himbauan dan pengawasan agar dalam proses percetakan di perusahaan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan ini sudah dilakukan oleh anggota kita bersama aparat keamanan lainnya dari TNI dan dibantu oleh instansi lainnya dan satgas tentunya terkait dengan masalah penanganan COVID-19. Ada pun tahap distribusi logistik yang memerlukan kehadiran polisi untuk pengamanan. Kita ketahui produksi dan distribusi logistik mulai tanggal 24 September sampai dengan 8 Desember yaitu dari mulai produksi, distribusi, sampai ke budang logistik, sampai ke tingkat TPS. Tentunya di dalam produksi kita melakukan pengamanan di perusahaan yang dibebankan kepada polda setempat. Ini merupakan pilkada. Tentunya manajemen pengamanan ini dibebankan kepada polda setempat. Ya tentunya dalam hal ini Mabes Polri setiap saat memberikan petunjuk dan arahan serta melaksanakan kegiatan evaluasi terkait dengan pengamanan di perusahaan. Terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan. Kemudian pelaksanaan distribusi. Dalam proses distribusi, polda penerima melakukan pengamanan dan pengawalan. Dalam hal pengamanan dan pengawalan, ini dilakukan secara estafet. Dan seluruh personil harus melaksanakan pengamanan dan pengawalan ini sesuai dengan SOP. Kemudian di gudang logistik disiapkan lima personil pengamanan di setiap kabupaten kota. Dalam hal ini juga tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kemudian sampai tingkat TPS. KPU, KPU, Kabupaten Kota dalam melakukan distribusi ke tingkat TPS berkerjasama dengan Polri dan TNI. Hal ini sudah kita lakukan. Berulang kali di setiap pelaksanaan, pemilu maupun dalam pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye. Polri sudah mendatakan adanya pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye. Yaitu sejumlah 1.448 kejadian. Jenis pelanggaran diantaranya yang paling banyak tentunya kerumunan tanpa jaga jarak. Tidak menggunakan masker, tidak tersedianya penyanyitasikan atau untuk membersihkan tangan. Yang tentunya dampak pelanggaran protokol kesehatan ini mengakibatkan adanya intimidasi terhadap para pengawas dan penolakan dari masa pendukung paslon. Karena kita ketahui, sebagian masyarakat kita masih belum sadar terkait dengan pentingnya protokol kesehatan. Polri bersinergi dengan Bawaslu, terus melakukan pengawasan dan pengamanan di atas kampanye agar pelanggaran protokol kesehatan dapat mimpun dari wilayah, terutama yang menyelenggarakan pilkada dari Polda maupun Polres dan ininya. Dan ini tentunya bekerjasama dengan Satgas dalam penanganan protokol kesehatan. Kita bisa melihat data yang ada dari mulai September sampai dengan November. Dengan jumlah peringatan tertulis 1.290 dan pembubaran kampanye 158. Kita ketahui dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan perusahaan logistik, tentunya Polri bekerjasama dengan KPU dan instansi lainnya. Kita bisa mendapatkan data seperti yang saya tayangkan di sini. Terkecuali Aceh, ada beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Dan perusahaan-perusahaannya yang tentunya kita sudah siapkan pengamanan. Dengan SOP yang tentunya sudah dipahami oleh seluruh anggota kota. Hingga saat ini perusahaan pengadaan logistik suara yang kami dapat, datanya yaitu 82 perusahaan, Pulau Jawa, Utamini, Jabar, Jateng, Jatim, dan Jakarta. Ada pun pengamanan dilakukan oleh personil Polri selama 1x24 jam. Dalam proses percetakan, kita ketahui yaitu masih berlangsung. Pengamanan judang logistik pilkada 2020, kita bisa melihat di sini. Ini ada data yang kami tayangkan. Silakan dilanjutkan di slide berikutnya. Ini ada polda yang sudah kami data dari mulai jumlah kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, jumlah gudang, dan yang tidak kalah penting yaitu kekuatan pengamanan kita. Kita bisa melihat di sini jumlah kekuatan pengamanan yang dilakukan oleh Polri. dan tentunya dalam proses pengecekan dilakukan oleh KPUD, Kabupaten Kota setepat untuk selanjutnya disortir dan pengepakan surat suara. Budang penyimpanan suara, eh, budang penyimpanan saat ini sejumlah 178 dengan personil PAM sejumlah 1.586. Dalam hal kegiatan pengamanan ini, polda maupun polres ini mengeluarkan rencana operasi. Rencana operasi ini harus tentunya dipatuhi oleh seluruh personil yang terlibat di dalam pengamanan operasi terkait dengan masalah tahap sekarang yaitu pengamanan logistik. Demikian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar, hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengamanan tahap distribusi logistik Pilkada. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.